selamat siang para netizen dimanapun kita berada salam inspirasi salam inspirasi bagi kita semua ini agak menarik begitu kan di satu sisi agak kacau begitu kan kacaunya dimana dimana bayangkan ini KPU sebut ya partai prima lolos administrasi lanjut verifikasi faktual padahal ya sudah digembor dilaporkan ini tau-taunya ya lolos begitu kan seolah-olah KPU tidak konsisten ya memberikan satu jaminan memberikan satu syarat disitu begitu kan bukan hal yang motlak begitu kan tetapi ketika ada laporan dari partai prima ikut serta disitu begitu sana sini dimainkan tau-taunya ya meloloskan administrasi tapi dalam verifikasi faktual apakah lolos atau tidak begitu kan ya sangat disayangkan sekali memang begitu kan toh pada hakikatnya kalau memang partai baru kalau tidak masih tidak punya kantor di luar sana begitu kan ya terus kemudian di cabang-cabang yang lainnya butuh anggota yang banyak begitu saya rasa ya mungkin mungkin ya karena KPU yang dibawa itu bekerja begitu kan ya ya kalau memang tidak lolos lagi gimana begitu kan itu yang menjadi dasar kita begitu tapi mari kita baca terlebih dahulu ya komentar-komentar netizen seperti ini ini komentar-komentar netizen ya KPU partai prima lolos administrasi lanjut verifikasi faktual wah tenggelamkan ya partai gak jelas yang bikin pemilu ditunda ini apa yang saya bacakan pro dan kontra ya di twitter tetapi ini bagian dari aspirasi masyarakat Indonesia begitu ya ini adalah bentuk KPU lemah ya dalam seleksi harusnya dari awal memiliki sifat ya kehatian-kehatian jangan ada kesan ya jangan ada tekanan KPU berubah fikiran semakin turun tingkat kepercayaan publik terhadap kinerja KPU betul ya kan seolah-olah bermain begitu kan ya dalam artian bahwa tidak serius begitu kan dalam hal menangani ini begitu kan bisa saja ini dianggap lemah begitu bahkan independen oleh KPU itu bisa saja begitu kan karena sekarang sudah terbongkar seperti ini ya mau tidak mau KPU mau berhasil apa begitu sudah hilah pengajuan untuk partai-partai dan ormas-ormas baru malah bikin beban negara dan rakyat saja sudah terlalu banyak partai-partai nano-nano ya di negeri ini mau seperti apa lagi toh tetap ujung-ujungnya hanya untuk mereka sendiri ini banyak sekali ada pro dan kontra begitu ya tetapi perlu diingat bahwa ya ketika partai prima lolos apa kata dunia begitu ya ya ini memang demokrasi kita kalau dari awal sudah tidak lolos ngapain begitu kan bahkan KPU dianggap lemah begitu kan tidak serius begitu ya kabar yang baik ya semoga KPU tidak masuk angin lagi jadilah penyelenggara yang jurdil dan tidak memihak kepada penguasa ya dibuat seolah-olah tidak lolos terus biar protes terus ditunda tidak perlu ya Conan Edo Gawa yang memecahkan apa sih ini ini KPU bawah selu tidak beres ya tidak beres bekerjanya ganti semua mumpung masih ada waktu ya kacau nanti kalau pemilu sudah berjalan ya saya masih teringat apa yang disampaikan oleh Cak Non begitu kan siapapun presidennya kalau sudah diacak-acak seperti itu sudah ditentukan ya tidak akan menang begitu ya kalau begini cara KPU ya menyikapi kegagalan berhadapan dengan pengadilan negeri dan dengan mudah ya menganulir keputusan sendiri yang sebelumnya tidak meloloskan partai prima patut diduga sangat mudah disetir nanti saat menghadapi sengketa pemilu di 2024 benar juga begitu kan ya karena di satu sisi ya kecurangan-kecurangan itu pasti ada begitu kan tetapi bagaimana caranya KPU ya yang namanya keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia itu harus ada begitu kan ya harus sama begitu semuanya begitu ya partai apa yang akan menyusul nih partai abal-abal wah banyak pro dan kontra disini tetapi mari kita baca terlebih dahulu beritanya seperti ini ini beritanya ini agak menarik begitu ya KPU partai prima loloskan administrasi ya sebut ya partai prima lolos administrasi lanjut verifikasi faktual ini dikutip dari CNN Indonesia ya Komisi Pemilihan Umum KPU IRI menyatakan ya partai prima lolos tahapan verifikasi administrasi sebagai peserta pemilu di 2024 keputusan ini tertulis dalam surat pengumuman KPU yang ditandatangani ketua KPU Hasim Asyari tertanggal 31 Maret 2023 Partai Rakyat Adil Makmur memenuhi syarat bunyi syarat surat tersebut bahkan dalam hal ini dikatakan ya dengan ini partai prima akan melangkah ke tahap penjalanjutnya untuk menjadi peserta pemilu yakni tahap verifikasi faktual Komisioner KPU Idam Kholik menyampaikan verifikasi faktual terhadap partai prima itu dilakukan KPU di kantor DPP prima pada siang hari ini lantas bagaimana dengan masyarakat yang hari ini begitu kan ya seolah-olah ya apa namanya KPU bisa apa namanya bisa diajak kompromi begitu kan dalam artian kalau tidak lolos ya ngapain kisah masih memainkan seperti itu begitu kan kalau tidak lolos ya tidak lolos katakan ya bahwa KPU itu adalah independen tanpa intervensi apapun begitu kan ya ya kalau seperti ini semuanya bisa lolos begitu kan ya partai-partai yang tidak lolos akan mengajukan di situ begitu bahkan ya pukul 13 yang nanti Komisi Pemilihan Umum KPU akan melakukan verifikasi faktual tulis Idam dalam keterangannya KPU awal menyatakan ya partai prima tidak sebagai peserta pemilu di 2024 ya partai prima kemudian mengajukan gugatan ke PN Jakarta Pusat dan menghasilkan putusan memerintahkan KPU untuk menunda pemilu di 2024 pada hakikatnya ya tersandra juga KPU begitu kan ya tetapi kenapa kok PN Jakbos itu bisa memberitahkan itu padahal itu bukan ranah wewenangnya begitu kan kan bahkan menyalahi konstitusi begitu kan begitu logika-logika kita begitu kenapa KPU menanggapi itu begitu kan ya pada hakikatnya apa yang terjadi selama ini ya sudah ketebak begitu kan ya alur ceritanya sudah ketebak begitu bahkan kemudian partai prima kembali menunjukkan gugatan ke bawah selu sebagai tindak lanjut putusan PN Jakbos ya bawah selu memutuskan KPU untuk memberikan kesempatan ya partai prima untuk melakukan verifikasi ulang perbaikan dengan putusan itu bawah selu memerintahkan KPU memberikan kesempatan kepada prima untuk menyampaikan dokumen persyaratan perbaikan kepada perlapor berdasarkan berita acara tentang rekapitulasi hasil verifikasi administrasi yang sebelumnya perbaikan menggunakan sipol paling lama 10x20 panjang sejak dibukakan aksen sipol ini menunjukkan ya kalau memang tidak lolos ngapain sih begitu kan ya ya pada hakikatnya tahu sendirilah begitu kan ya tahu sendiri siapa KPU hari ini begitu kan ya tapi menurut saya pribadi masyarakat sudah tidak begitu percaya hari ini begitu kan dalam artian bahwa gara-gara ini ya terakhir KPU sendiri sudah banyak masyarakat tidak begitu percaya begitu kan ngapain ya ya pada dasarnya karena tidak konsisten begitu kan kalau memang benar-benar tidak lolos ya tidak lolos ya ngapain masih diloloskan begitu kan walaupun berbagai apapun diintervensi apapun jangan terima begitu kan kenapa kok sekarang ada partai prima lolos administrasi begitu kan lanjut ke verifikasi faktual lantas bagaimana kalau lolos baktar partai yang lain akan mengatakan seperti itu begitu kan ya yang tidak lolos pasti ya akan diloloskan begitu tetapi inilah buktinya bahwa ya kita tahu siapa mereka begitu kira-kira seperti itu begitu mungkin itu yang kami sampaikan tonton channel hodari podcast rakyat ini karena ada berita-berita menarik dan viral setiap harinya salam para netizen salam inspirasi salam inspirasi bagi kita semua jangan lupa di subscribe channel youtube hodari podcast rakyat ini selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati